Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel tutorial terbuka. Pada video kali ini saya akan membahas beasiswa decoding bangun negeri for university dan saya juga akan membahas tutorial cara pendaftarannya supaya teman-teman itu pasti diterima dalam program beasiswa kali ini. Nah teman-teman yang pertama adalah teman-teman buka dulu website-nya ya, website-nya ini ya. Jadi teman-teman bisa buka dengan link decoding.id-dbn Linknya juga akan saya taruh di kolom komentar dan deskripsi video ini. Nah sebelum kita membahas tutorial cara pendaftarannya, disini kita coba lihat dulu apa sih decoding bangun negeri itu. Nah disini decoding bangun negeri ini adalah program yang memberikan kesempatan kepada generasi Z atau Gen Z di Indonesia dalam mengembangkan keterampilan dalam bidang pemrograman. Program ini itu didorong oleh kebutuhan industri teknologi yang terus berkembang pesat gitu. Jadi industrinya itu butuh sumber daya yang kompeten dan siap bersaing di era digital. Nah program ini itu dikhususkan hanya untuk mahasiswa di Indonesia. Program ini juga bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan individu peserta, tetapi juga mengajak semua pihak untuk mendorong pertumbuhan ekosistem teknologi di Indonesia secara sustainable atau secara berkelanjutan. Nah lalu kita lihat lagi di bawahnya. Nah program decoding bangun negeri for university ini itu udah masuk ke batch ke-8. Jadinya ini itu udah masuk ke periode ke-8. Nah untuk periode pendaftarannya sendiri dari 10 Februari sampai dengan 7 Maret 2025. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Disini juga program ini itu udah banyak dipercaya oleh universitas-universitas ternama di Indonesia. Seperti ada Universitas Sumatera Utara, ada juga Universitas 11 Maret, ada Universitas Telkom, ada UGM, ada Universitas Brawijaya, dan universitas-universitas terbaik lainnya di Indonesia. Lalu apa saja benefitnya? Nah disini kita lihat ya. Yang pertama kurikulumnya terupdate dan relevan dengan kebutuhan industri. Jadi materinya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu juga terdapat forum diskusi di setiap kelasnya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman itu masih awam dalam pemrograman. Teman-teman tenang aja, teman-teman bisa bertanya di forum diskusi. Karena di forum diskusi ini terdapat para ekspert, para ahli di bidangnya. Jadi teman-teman akan dibimbing oleh para ahli. Selanjutnya benefit yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah sertifikat ini itu bisa teman-teman klaim sebagai sertifikat keahlian. Bisa dipakai di CV ataupun dipakai untuk melamar program beasiswa lainnya atau bahkan bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ke depannya. Nah terus kelas apa saja yang kita dapatkan jika teman-teman lolos pada program kali ini? Yang pertama teman-teman akan mendapatkan kelas memulai pemrograman dengan Python. Nah kita udah tahu bahwa Python ini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipahami sebagai pemula. Kemudian yang kedua, teman-teman akan belajar dasar visualisasi data. Teman-teman akan belajar bagaimana mengolah data dan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik ataupun diagram. Nah ini itu sangat berguna gitu ya di dalam perkulian untuk mengolah data praktikum, data penelitian ataupun data skripsi. Selain itu teman-teman akan belajar dasar SQL. Teman-teman akan belajar bagaimana mengelola database. Nah ini tuh sangat berguna saat teman-teman bekerja di suatu perusahaan nantinya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan kelas dasar data science. Nah kelas ini itu juga sangat berguna untuk teman-teman yang sedang kuliah, karena kelas ini itu belajar bagaimana menganalisa data, kemudian kita bisa menggunakan hasil dari analisa tersebut untuk kehidupan sehari-hari kita. Bahkan ini juga sangat berguna dalam perusahaan nantinya. Jadi kita bisa menerapkan ini baik di perkulian ataupun sudah lulus kuliah nanti. Kemudian yang terakhir teman-teman akan belajar dasar AI. Kita udah tahu bahwa AI itu saat ini sangat berkembang pesat. Dan di Indonesia itu sendiri banyak yang pencari orang-orang yang bisa membuat AI. Biasanya kalau di lowongan pekerjaan itu dicarinya AI engineer, jadi teknisi di bidang AI. Nah jadi ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk teman-teman bisa belajar AI juga. Lalu apa aja persyaratannya? Yang pertama teman-teman harus mahasiswa aktif, yang bisa dibuktikan oleh KTM atau KRS ataupun bukti lainnya. Bisa berupa screenshot ataupun file foto. File foto itu bisa JPG, PNG, dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua, memiliki device berupa komputer atau laptop. Bagi teman-teman yang belum memiliki komputer atau laptop, teman-teman tenang aja. Teman-teman daftar aja walaupun teman-teman cuma punya HP. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya supaya teman-teman itu pasti diterima. Kemudian yang ketiga, peserta hanya dapat mendaftar satu kali program beasiswa ini. Jadi kalau teman-teman udah daftar di periode ini, pada periode berikutnya teman-teman itu nggak perlu daftar lagi. Jadi teman-teman itu cukup daftar satu kali di periode ini. Pada periode-periode berikutnya teman-teman itu pasti udah lolos di program decoding bangun negeri ini. Selanjutnya yang keempat, peserta diharapkan dapat menyelesaikan semua kelas selama durasi yang sudah ditentukan. Jadi ini diharapkan ya teman-teman. Kemudian di sini ada biaya program. Biaya program di sini program ini itu tidak dipungut biaya apapun ya. Karena ini itu merupakan program beasiswa. Selanjutnya bagaimana cara daftar programnya? Nah di sini untuk mendaftar beasiswa ini, silakan teman-teman masuk dengan akun decoding. Jika belum memiliki teman-teman silakan daftar. Nah kalau teman-teman udah punya akun, teman-teman silakan klik masuk akun decoding. Kemudian teman-teman masukkan email dan passwordnya. Kemudian klik masuk. Atau juga teman-teman bisa masuk dengan akun Google. Nah tetapi, kalau teman-teman belum punya akun decoding, silakan teman-teman klik daftar di sini. Nah di sini saya akan mendaftarkan teman saya. Jadi di sini saya klik daftar dulu ya. Karena dia ini belum punya akun decoding. Sekarang kita klik daftar. Kemudian di sini saya geser ke bawah aja. Nah saya akan daftar dengan Google. Supaya lebih cepat. Jadi kita klik daftar dengan Google. Kemudian kita pilih email yang akan kita daftarkan. Selanjutnya klik lanjutkan. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian centang kotak yang di sini. Dan klik daftar. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti proses pendaftarannya sudah berhasil. Kemudian sekarang kita balik lagi ke website decoding Bangun Negeri. Oke jadi teman-teman silakan buka lagi websitenya. Linknya saya taruh di kolom komentar ataupun deskripsi video ini. Nah di sini kalau teman-teman sudah buka webnya, di sini teman-teman itu otomatis sudah login di akun decodingnya. Jadi di sini tinggal kita klik daftar sekarang. Nah pada bagian nama lengkap ini, itu sudah otomatis terisi namanya, sesuai dengan nama akun decoding kita tadi. Kemudian di sini kita masukkan nama perguruan tingginya. Di sini saya tuliskan nama perguruan tingginya. Nah di sini saya ketikan Institut Teknologi Sumatera. Kemudian di sini muncul ya, muncul nama perguruan tingginya. Lalu kita pilih. Nah kemudian di sini teman saya itu sekarang semester 8. Jadi saya pilih 7 sampai 8. Kemudian kita masukkan nama program studinya. Berikutnya kita diminta untuk mengunggah bukti berupa KTM, Kartu Tanda Mahasiswa, atau KRS, atau screenshot bukti lainnya, dalam format file jpg, atau jpeg, atau png. Nah di sini saya akan unggah aja KTM-nya. Nah di sini KTM-nya sudah saya upload. Kemudian di sini ada form email referral. Nah pada bagian email referral ini, itu diisi dengan email orang yang merekomendasikan teman-teman mengikuti program beasiswa decoding bangun negeri. Nah teman-teman harus memasukkan email ini, tutorial terbuka official at gmail.com. Supaya teman-teman pasti diterima dalam program beasiswa decoding bangun negeri ini. Jadi teman-teman masukkan email ini tutorial terbuka official at gmail.com. Supaya teman-teman pasti diterima di program beasiswa decoding bangun negeri. Nanti email ini juga akan saya taruh di kolom komentar ataupun deskripsi video ini. Jadi teman-teman harus perhatikan penulisannya tutorial terbuka official at gmail.com. Karena kalau salah nanti teman-teman akan tidak diterima dalam program ini. Jadi teman-teman harus perhatikan penulisannya. Kemudian di sini kita diminta untuk mengetikkan ulang pernyataan di bawah ini. Jadi di sini saya copy aja pernyataannya. Kemudian kita pastikan di sini. Nah kemudian di bagian nama lengkap ini kita isi dengan nama teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman perlu perhatikan bahwa untuk memasukkan nama lengkap ini. Nama lengkapnya harus sesuai dengan nama lengkap yang ada di bagian ini. Bagian nama lengkap yang ini. Nah kalau sudah di sini kita klik daftar. Nah di sini bisa terlihat ya bahwa registrasi berhasil. Sekarang kita coba lihat di sini itu sedang proses pemeriksaan bukti. Gitu ya. Jadi silahkan tunggu beberapa jam. Kemudian silahkan teman-teman cek kembali. Untuk melihat apakah teman-teman berhasil mendaftar program ini atau tidak. Gitu. Mungkin itu aja pembahasannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.